Oh bangun malam lagi nih Hai welcome to my channel again hai 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 dan kali ini gua akan bacakan komik Dylan 1991 dan ini untuk buat kalian dan ini untuk dan ini untuk buat kalian yang belum menonton kalian bisa baca komik ini komik ini ada di Ciaio download saja di Playstore dan oke kita langsung saja bagaimana komiknya check it out Oh iya sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe video ini dan langsung iya di sini saya akan membacakan Dylan 1991 sambungannya 1990 chapter 1 kita mulai Hai Kupanangi layar laptopku menatap halaman kosong dimana aku bersiap untuk menuliskan sedikit Hai tentang kisah hidupku Hai bagaimana kamu ingin dipanggil sepanjang cerita milia pasti Hai malam ini dalam keadaan sepi aku sedang ter aku sedang di Kemang Jakarta Selatan tepatnya di kamarku yang tidak jual Hai aku sekarang mau menuliskan kisah aku tentang Dylan di tahun 1991 Hai kalau kamu belum mengetahui ceritaku mungkin ada baiknya kamu memeriksa kisahku sebelumnya yang berjudul Dylan 1990 Hai dengan 1990 adalah sebuah cerita yang berisi kisahku dengan Dylan sebelum kami kejadian pada tanggal 22 Desember 1990 Hai suara rintik hujan dan hembusan angin kencang serta alunan musik Mick Jagger bersama Rollison menemani menuliskan kisah kami perlahan otaku mutar kembali dengan pasca proklamasi jadian kami dipayungi rentik hujan dan awan mendung Dylan mengantarku pulang ke rumah perasaanku terasa lebih deras dari hujan dan melembung lebih ringan dibanding udara di hatiku adalah dia dengan perasaan hangat yang kumiliki kepuluk Dylan bagai tak boleh ada yang mengambil selain diriku dibaya guiran hujan kami tertawa terbahak-bahak dan terlibat kedalam berbagai perbincangan seolah semuanya berakhir dengan baik setelah peristiwa yang terjadi Hai hodilan aku bisa menyihir biar hujannya berhenti caranya Hai bentar berhenti hei hujan Dilan diam menunggu hasilnya aku juga diam hujannya malah makin deras enggak denger dia enggak punya kuping iya hahaha tapi aku bisa berhenti motor hahaha itu sih tinggal di remaja kau tahu bayi juga tahu bayi ajaib bisa naik motor dia ketawa aku juga ya saya juga aku bisa menyihir kamu jadi tambah rat meluknya enggak usah disihir bisa sendiri Hai kuratkan pelukanku pada Dilan Hai ya Tuhan terima kasih aku sangat senang Hai senang sekali rasanya Hai cita-cita mu apa sih Hai aku mau jadi stream what the hell aku mau jadi guru guru Hai amin semoga milah bisa jadi guru kalau kamu ini jadi apa aku ingin jadi suamimu aku ketawa setelah terpengarah sebelumnya Hai bagiku Dilan adalah salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang bisa mengatakan apapun yang dia dinginkan tanpa raku kamu mau kami tertawa kuratkan pelukanku dari tubi Dilan milia milia mau milia benar-benar meneriakan namaku langsung kuangkat kepalaku dari punggungnya apa apa mau milia suara Dilan sedikit agak keras sehingga orang-orang yang sedang berteduh di pinggir toko mendengar pertanyaannya orang itu hanya melongo karena tidak menyadari apa yang maksud oleh Dilan eh ditawarin-tawarin emangnya aku kue gimana kalau dia mau hahaha enggak apa-apa karena aku tahu kamu enggak akan mau aku maunya ke siapa ke siapa ya aku sebenarnya satu-satu ya Anhar Benny Nandan Nandan yang pertama oh ini dia cemburu Anhar yang kelai Benny mantan oh Nandan what the heck enggak Dilan mulai membeliakan motornya masuk ke jalan banteng enggak enggak aku iya kalau aku ini enggak mau what he kamu indulin mau kubukul pelan bawahnya Dilan ketawa so pakai ramar-ramar segala harusnya lamar ya ngeramal aku menyiapkan ucapannya tepat di kupingnya so pakai ragu-ragu putusan kantin segala pakai nawaran batagor dikerasa kaya haha tapi kamu suka coba lagi-lagi aku menyiapkan ucapannya ketika sesampai rumah aku turun dari motornya kupandangnya luka bagas perkelahiannya dengan Anhar yang di sekolah kamu sudah berusaha membuatku nanti semakin rindu ya eh itu lukamu gimana oh ada perumensi sementara seperti biasa Dilan tertawa menangis protesku pulang dulu ya sekarang iya tanpa aku sadari ku pegang ujung lengan sergamnya rasanya masih sulit bisa sama dia Dilan senyum ke aku lalu mengucapkan sebuah pertanyaan tanpa terduka ciup jangan STAS itu macam STAS serius kata-kata itu membuat aku langsung terkaget pengkaku pasti merah Dilan masih bertengker di motornya memandangku penasaran sementara aku menoleh ke arah rumahku dengan perasa bimbang lalu memandangnya lagi dengan senyum malam cium hmm oh yang mana nih eh 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 di sini dia tuh polos jangan di sini nanti-nanti aja ya gua sebenernya nggak apa-apa sih tapi gua nggak akan bener-bener nyaman kalo tapi jangan lupa Dilan ketawa atau gini aja Dilan mengangkat tangan jarinya jari-jarinya dibuat moncong menyerupai ular yang siap mematuk mangsanya ikutin ya aku mengangguk aku mengangguk lalu ku bentuk ciumari tangan kananku menyerupai ciumarinya kemudian Dilan menyatukan ujung moncong ngilangannya yaitu ke ujung moncong tanganku untuk membuat gerakan seolah sedang bercium waktu sekarang cukup ciuman simbolis dulu aku ketawa dia juga itulah jawab pertama aku dengan Dilan secara simbolis help me habis itu Dilan menyalakan motornya dan pergi beberapa detik kemudian aku rindu ingin bertemu lambang sampai kamar aku buru-buru ganti baju sebelum baju basah membuatku sakit dan jadi tidak bisa main semediran nantinya aku mau pakai ini atau yang ini pakai yang nyantai deh baju santai aku juga soal banyak nyantai aja deh hah mencari temennya waduh hah temen siapa B wadis sama Pian oh iya B tanpa wadis dan Pian sudah duduk manis di ruang tamu kuliah tahu ada sepeda motor Honda Super Cup yang aku tahu ini ayah Pian sepi pada kemana ibu kayaknya lagi ngantra Airene Lesbese Inggris Dilan gimana sekarang? baik-baik aja kan? pada weh tadi berantemnya semangat bisa-bisa kena pecat tadi waktu dimotors pulang sekolah kelihatannya sih baik-baik aja tapi aku memang takut dia bisa kena pecat kalau dia berhenti sekolah masa depannya akan suram tapi ya begitu Dilan bilang gak usah dipikirin kita cuma bisa nunggu sampai masalah scorchingnya selesai kalau Dilan dipecat sekolah pasti bakal sepi memang ya Pian sudah lama kenal Dian akrab banget sampai Dilan takut bisa ya sama Dilan akrab banget SMP Dilan dari dulu udah bareng terus sih iya mereka mau dan akrab bareng dari kecil dulu waktu SMP pas bulan puasa kan suka tidur dulu di masjid tuh nah jam 3 malam si Dilan diam-diam tidurnya pindah geduk-geduk pindah sendiri? iya pindah sendiri pas subuh pas beduknya ada yang mukul si Dilan langsung teriak semua orang di masjid kayak kaget termasuk yang mukul beduk hahaha nunggir lu nunggir lu terjemahan tadi gila terus apa kata orang-orang? iya pada nyangka si Dilan dipindahin Jin hahaha hahaha terus si Dilan ngomong apa? kata Dilan si Jin aja aku fitnah pasti Jinnya pada ngomong bohong bukan aku yang pindahin kami gak boleh tertawa bersama entah kenapa saat itu aku merasa Pian dan Wati adalah pasangan yang sangat manis eh Wat kamu dulu jadikan sama Pian gimana? kita sih dicodohin sama Dilan tapi kamu suka kan? tapi kamu akhirnya mau sama Pian tapi kamu gak nolak tuh hmm sebenernya aku gak mau juga kepaksa hahaha perlahan wajah Wati merah tangan kanannya bergerak menyikut Pian perlahan aku dan Pian tertawa memperhatikan tingkahnya pas udah cedian Dilan bilang ke Pian kamu jaga Wati ya kalau yang jagain kalau aku yang jagain kalau aku yang jagain dia mah suka minta uang waduh telepon telepon dari Dilan yah telepon romantis pacarku telepon aduh udah pacaran aku senyum-senyum menggirang what the hell terus langsung bergerak untuk menerima telepon dari Dilan wuh ini kayak di anime anime ini hey lagi dimana? lagi di bumi? mikirin kamu kenapa ya anak-anak ibu bisa cantik-cantik semua pandai aja lo tong memang kenapa kalau cantik-cantik semua bilang deh ke ibu dan ayah bikin anaknya jangan dua kan cantik-cantik sayang kalau cuman dua dunia butuh banyak anak-anak dari si ibu deh biar Kang Adi kebahagiaan gak boleh Kang Adi gak boleh aku gak suka Kang Adi iya Kang Adi cukup dikasih campur aja si ibu anaknya biar dua aja deh biar cuma aku yang menang yang senang ini lagi ada Wati sama Pian di rumah dari arah ruang tamu ku dengar Wati bersuruh kepadaku milia bilangin minta uang tuh hati minta uang katanya fotokopian aja mau gak? what? fotokopiannya aja mau gak? yang asli yang asli potokopian aja nanti ke bank Indonesia minta legalisir biarlaku hahaha memang ijazah bilang ke Wati aku suka milia malu malu akhirnya aku mengatakan pesan Dilan kepada Wati Wati kayaknya langsung ngerti dia ketawa Pian juga akhirnya mereka tahu bahwa aku dan Dilan sudah remesmi berpacaran ah Dilan aku rindu berjalan macam itu denganmu aku dan Dilan masih bercanda hingga akhirnya dia pamit karena mau main sepak bola setelah telepon ditutup aku kembali ke bergabung dengan Wati dan Pian setelah telepon tepuk tutup Dilan pernah bilang gak soal milia oh Dilan banyak hahaha kata Dilan dia suka cewek kan Milia Milia itu orangnya gak guna asik gaul dan bisa nerima idiliaran kalau enggak Milia mungkin nolak hadiah TTS Dilan dan mengabar emeh coklat dan surat yang Dilan sampaikan mulai orang-orang hahaha itu malah seru hadiah terbaik aduh apa ya haha itu hadiah terbaik kebayangkan gimana Dilan harus ngisi TTS itu gimana caranya Dilan nyuruh petugas PLN tukang koran ngantarin coklat buat Milia kebayang gimana cara ngomongnya sampai orang itu mau nganterin pengorbanan kata Dilan Dilan suka cewek cantik semua orang pasti suka cewek cantik tapi katanya gak cuma itu kalau Milia berlagu kalau Milia merasa paling cantik sok suci sok iya Dilan gak akan tertarik dengan Milia Dilan juga asik berarti jodoh haha amin tau gak awal kenalan dia pake song ramal-ramal gitu haha iya Pian tau kan pas istirahat kami ke kantin kamu gak ada haha kasian apa kata Dilan pas aku gak ada di kantin apa ya katanya Milia mah gak bisa diramal harus dilamar aku gak menyakai Dilan akan berkata seperti itu pada Pian meskipun aku tertawa mendengarnya biar ku rasakan wajahku memanas kalau Milia sendiri kenapa mau sama Milian sama Dilan eh mau soalnya Dilan penuh kejutan aku rasa cuma Dilan yang kepikiran buat ngasih TTS yang sudah diisi jawabannya buat hadiah ulang tahun ku Dilan juga selalu melindungiku kalau ada yang mengganggu ku Dilan memang kayak gitu orangnya makanya aku pasti sedih kalau Dilan dipecat nanti sekolah gak akan rame iya sih kami terdiam sebelum akhirnya mulai kembali membahas hal-hal lainnya sampai akhirnya terdengar suara Jan Maghrib eh udah Jan Maghrib nih pulang yuk Jan Wati menarik pian yang masih asik menikmati pesan goreng terakhir yang ada di piring aku mengantar mereka keluar rumah Dilan lagi oh no what's happen is this non ada telepon dari Kang Adi mendengar nama Kang Adi disebut seketika perasaanku gak enak sejujurnya aku gak suka Kang Adi selain karena cara pendekatannya yang terlalu agresif aku gak suka caranya bersikap aku masih ingat betul bagaimana Kang Adi pamer soal teman kuliah dan teman dalam skala pencapaiannya agar tampak bermartabat sangat berbeda dengan Dilan yang apadanya Kang Adi juga kurang bisa menghargai perasaan orang lain yang serius menyukainya dan hanya menggunakan sebagai alat pamer ke orang ah aku malas kalau harus lama-lama membahas dia kamu juga pasti tau kenapa jamariku mulai mengetik lagi jamariku mulai mengetik lagi aku jadi malas mengingat Kang Kang Adi jadi ya sekarang saatnya kembali ke Dilan aja sampai minum susu aku dengar suara motor di depan rumah itu jelas Dilan senangnya hatiku segera aku pakai sepatuku dan menghampirkan usia perbanyakan pada ibu permisi jemputan untuk nyonya Dilan aku ketawa pastinya buat aku nyonya Dilan aku mau segera naik memercingi Dilan tapi dia tak segera menjalankan motornya kok masih diam motornya gak bisa jalan kalau bensinya belum diisi what itu apa jam juru roti yang memang tadi ku bawa dari dapur roti coklat kesukaan mau mau emangnya beneran dia dimana yang ini 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 yang kamu yang kamu lalu ini lebar-lebar ku lalu yang dan tapi aku tarik lagi oh siap di nyobina Hai gue makan sendiri roti bre Aduh mau Hai ini berapa sanggung langsung kemasukan roti ke mulutnya dia punya dengan laha Hai lapar ya Iya berlalu habis ngurusin sistem buat ibu-ibu senam amir what gangster terlata mau bantu-bantu Ibu aku kan enggak zibu gasebo kezibu Hai apa itu gangster asli guys hang ibu gangster koi suapin dia mulai menjalankan motornya sedang aku tersenyum sendiri di belakang perhatian nikah sampai depan gerbang sekolah aku turunnya memberikan uang seribu kegilaan yang masih duduk di motornya aku senyum aja menyiapkan uang itu untuk sebelumnya apa ini mengkosnya mang mayan bisa buat nongkrong di warung BUM hehehe saat jam istirahat tiba aku bercanda pergi warung BUM tapi Nandan datang mengganggu nilai bisa bicara sebentar aku mau bahas soal kawas kelas buat acara proses ini kepala ku mau nyanggup menyetujuinya jangan lama-lama aku rindu ketemu Dilan jangan diganggu atuh mau pacaran kak masalah dia bisa nunggu kok Nandan diam aja sampai dia duduk di bangkunya aku pun duduk di sebelahnya lalu kami ngobrol dana untuk buat kau seporsi ini waktu itu aku adalah seksi bendara dan emang harus denganku bahasnya beberapa menit setelah ngobrol nanti Nandan kemudian datang penampian dia tidak masuk hanya berdiri di pintu kelas seperti orang habis kejar hantu Hai Mila itu si Dilan Dilan kenapa Dilan berantem di warung BUM dengan berantem aku harus gimana Aduh Waduh cepat Ternyata langsung lah jantung langsung berdekar kencang Oh no jantungku langsung berdekar kencang aku tak bisa menahan diri kutinggalkan Nandan mengeralui menju warung BUM sampai di sana aku melihat Akyo dengan mengobati luka di wajah diun ada pula susi yang bantunya ya kapunisum berantem siapa bagi ciai eh sama siapa kulipas kedua tanganku dan kupasang wajah gala agar Dilan tahu bahwa aku benar-benar serius aku enggak tahu kan dia ngobrol dulu aku serius Hai tak kau model langsung diam aku tahu diri saya mencoba mengabaikanku agar perasaan dulu tak lagi risau memikirkannya aku pun tahu sih meskipun dia tahu siapa menyerangnya dia tak akan mau menceritakan padaku tapi aku juga ingin tahu siapa yang mengroyok Dilan ngomel muldar tadi Dilan tubuh tadi rawat bukan ngomelin biarnya tuh milih akan khawatir ke Dilan dari susi dia senyum puas pasti karena berhasil tampil sebagai seorang pahawan bagi Dilan berbanding dengan ku putus kamu mengabaikannya Juh kamu benar-benar nggak tahu siapa yang nyerang Dilan nggak tahu siapa tadi Dilan sendiri terus tiba-tiba ada empat orang masuk kalau mentuh mudian nyerang Dilan mereka baru bubar para pas aku sama Pian datang ke warung Wien mereka triage itu sambil kabur pakai motor aku kamu ingin aja mereka enggak tuh mereka cepat kabur tadi aku juga buru-buru ngomong-ngomong jadi cuma sama rumah aja aku masih sehat Hai mukanya udah aku bersihin sama kasih obat merah kok masih Q ha ha santai aja cuma keoni yang dikasih ucapan terima kasih kenapa sih harusnya susih mendingan aku ucapin terima kasih ajalah pasti udah bantu Dilan seminta sekulah susi sedikit memalingkan muka mungkin nggak nyangka kalau aku bahkan bilang terima kasih ke dia ya baguslah kalau nyadar makanya cipet yang sikap kecil memiliki aja Hai nyampang biru kalau merokok seaku bajunya dan menggolong 1.000 newang mau nggak usah dibayar semua itu pandangan ku masih tak bisa pas dari luka yang sedil and walau sudah diobati tetap saja luka yang masih perlu penang kita beli aja seni kelas daripada simpung memulai cian-cian-cian sepuluh mendengar lonceng sekolah dibunyikanku Beriksa jam tanganku ternyata waktunya terus sebagai anakku harus segera kembali ke kelas Setelah ini, kamu akan berhadapan dengan sepilihan spesialmu Oh no Pilihan spesial akan sekali muncul dalam cerita Dengan mengambil Dengan mendapatkan momen berharga dengan Dylan mengenal lebih jauh Atau bahkan mendapatkan ilustrasi istimewa Ilustrasi yang sudah kamu mendapatkan Dapat kamu lihat lagi di album ilustrasi Oh no Apa yang harus kupilih Mana ya, sebaiknya aku Aduh Minyalah pastinya Bayar-bayar dah Aku mau bawa Dylan kumas sakit Ayo Dylan Kau usah kumas sakit, Milya Udah jangan award, ayo ikut Yaudah aku bayar makan menter Bayar makan BM Dilan menolak aku Dilan sadar aku lagi gak bisa ditawar Dia terus nganggu Udah selesai, ayo ke rumah sakit Ayo, ayo Aku udah ke Dilan, lalu ku bapak dia Perlahan keluar bareng BM Biar aku lihat buka susi merah Bagaimana di motor, kayaknya tiba rumah sakit Jat, 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 jat Sebenarnya aku tadi menyarankan dokter kami Nanti angkut saja Tapi Dylan bilang, ya, jangan mengantar Gue belum setelah berobat Ya sudah Udahlah, sekolah tuh Eh, yang penting momentnya Apa kata dokter tadi? Katanya aku manis Hei, serius Katanya luka aku gak parah Jadi, ya, itulah Sakit, eh disuntik Besok jangan Ah, pakai sosokan lemah Biar dia aku Ah, pakai sosokan lemah Biar dia aku Ah, ini sakit Gila-gila yang biar Biar sentik Gue, sob, sob, sembar Gue, tiup, tiup Gue, siah, seketika Sekitar Semoga abis ini gak sakit lagi Saya sembuh-sembuh Kudu, ditiup terus Hei, kali ini Gila-gila aku tertawa Aku yang meladak Gila-gila aku yang tertawa Gila-gila yang melihat Emang enak motor harus sering bawa belut Ini Dan tak menjawab pertanyaanku Sehingga aku bersesai untuk bertanya lagi Sebenarnya masalahnya apa sih Tau-tau di keluarga itu Kami yakin gak ada siapa yang ngeroyok Terima kasih Buntun Bintun Aku gak tahu Masa bilang dulu Buntun dilan Aku mau mukul kamu boleh Aku serius Suara ku terdengar meninggi Seperti membentak Membuat diri dengan senjam Pengalaman Kamu tahu Aku cemas Aku cemas Apa kamu gak pernah Bayangin Gimana rasa takutku Kalau kamu kebayang Penampah Aku khawatir Kalau kamu luka parah Aku juga takut Kalau kamu pergi pecah dari sekolah Gak bisa kuliah Semua kelukesahku Meluka begitu saja Dapatku rasakan Suara ku serak Sepertinya Pihar menangis Aku gak pernah bayangin Hal itu bisa terjadi padamu Aku sedih Kalau kamu gak ada Biarin gak sekolah juga Asal aku bisa Antara nyimpul kamu ke sekolah Sampai kamu lulus Sampai kamu sukses Naya haji dan mabur Kalau kamu harus Terubantem Boleh gak aku Biarin gak apa-apa yang Mereka juga pakai suara Hujan Berkat agama Dilan berdiri Lalu menjedarkan tangan kepadaku Aku udah baikkan Aku antar pulang Aku harus Pastikan pulang Dengan selamat Yaudah Yuk Oke tangan dilan Lalu kan berjalan Mengenai Lampar ke motor Oke bro Guys Semuanya yang sudah Menonton video ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa untuk Menonton episode berikutnya Ya Sampai jumpa Dan jangan lupa untuk Like dan subscribe Video ini Supaya kalian bisa terus Menantikan video-video terbaru Saya Dan Saya Hai